Saya tekan ENTER Hai, ketemu lagi dengan saya Isan Kali ini kita akan bahas bagaimana caranya Track lokasi atau melacak lokasi Atau melihat lokasi seseorang Menggunakan foto Menggunakan data yang ada di fotonya Orang tersebut Saya kasih contoh dalam hal ini Foto yang teman-teman lihat di desktop saya sekarang Atau di screen saya sekarang Mungkin teman-teman sudah bisa tahu Ini lokasinya dimana Ya ini adalah lokasinya sedang di Lombok Di event MotoGP Yang kemarin itu So, waktu itu sudah hujan Pasti teman-teman tahu yang heboh Ada poang hujan dan segala macamnya Ya persis itu acaranya yang ini Oke Nah, kita bisa track lokasi dari sini Caranya bagaimana Pertama yang harus kita lakukan itu adalah Saya tutup dulu yang ini ya Ini saya menggunakan macOS Kalau teman-teman menggunakan Windows Caranya seperti ini Ini klik kanan di foto ini Klik kanan Klik get info Kemudian setelah klik get info Akan terdapat data Latitude dan long latitude Kalau menggunakan Windows Teman-teman tinggal klik kanan Kemudian klik properties ya Sekali lagi saya menggunakan macOS Atau OS X Jadi ini latitude dan long latitude nya Kemudian setelah kita dapat ini Latitude ini Dikopi saja yang ini Masih di max yang sama Buka Apple Maps ya Jangan Google Maps Ini disini sudah ada Apple Maps Saya buka disini Kemudian saya paste Yang satunya Saya copy lagi yang long latitude Saya klik kanan Saya copy Kemudian Saya paste lagi disini Saya tekan enter Oke Teman-teman lihat Ini kabupaten Lemuk Tengah West Nusa Tenggara ya Nusa Tenggara Barat Posisinya ada di Kuta Karena memang Event itu ada di Wilayah Kuta Mandalika ya Di wilayah Mandalika So ini dia petanya Maps nya Jadi kita sudah bisa langsung mendapatkan Kenapa kok saya bilang Jangan buka di Google Maps Karena kalau kita buka di Google Maps Itu tidak akan berhasil Karena format latitude dan long latitude nya Agak sedikit berbeda Masih kita convert Saya akan bahas di video lainnya Sekarang kita buktikan Apakah di Google Maps Itu bisa atau tidak Sekali lagi Sorry Informasi yang sudah ada disini Atau saya copy Dari Apple's Map ini Saya copy semuanya Saya klik kanan Kemudian saya copy Ini kita buka Google Maps Saya ulang Maps.google.com Saya klik disini Saya klik kanan Kemudian saya paste Saya tekan enter Kita tidak menemukan apapun Google Maps Can't find Atau can't find 8 derajat Dan lain-lain ini Yang angka latitude dan long latitude Dan itu Kenapa? Karena formatnya berbeda Yang bisa diterima oleh Google Maps Tidak mampu dikenali ini Ini mesti kita convert lagi Sekali lagi Kita akan bahas di video Lainnya Nah sayangnya adalah Kekurangan cara ini adalah Kekurangannya Ini jika Alat yang dipakai foto Kebetulan ketika Ini foto saya sendiri ya Ketika saya foto Membutuh objek ini Itu saya menggunakan Iphone Nah Kebetulan GPS-nya aktif Kamera-kamera sekarang Baik dia DSLR Itu sudah dilengkapi dengan GPS Sudah ada latitude dan long latitude-nya Jadi mudah untuk kita Mapping Mudah untuk kita Mentrack lokasinya Tetapi Kalau dia tidak menghidupkan Fitur GPS-nya Maka kita tidak akan mampu Untuk mentrack-nya Karena tidak ada Location latitude dan long latitude-nya Tidak terdapat Itu nomor satu Kekurangan nomor dua adalah Jika fotonya itu Dikirim via WhatsApp Atau kita Kirim via Facebook Atau kita download Di Facebook dan Instagram Maka latitude yang ada Di informasi ini tadi Di exit Atau properties Dari image itu tadi Ini sudah Di replace Sudah ditindih oleh Platform tersebut Baik di Instagram Facebook Maupun WhatsApp Karena image-nya Sudah di complex Jadi data-data ini Sudah tidak akan Kita dapatkan lagi Seperti yang teman-teman Lihat disini Di data ini Di foto ini Diambil menggunakan iPhone 12 Pro Display-nya P3 Poker length Dan lain-lain Ya tapi Yang paling penting Itu kan disininya Oke Itu saja Untuk video kali ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih